Sampai jumpa di video selanjutnya. Bersama Kapolres dan Dandim sejauh Barat serta perwakilan Kodam Jaya, Kodam Tiga Siliwangi, Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya selasa kemarin, Gubernur Jawa Barat meminta pihak kepolisian dan TNI memperketat penjagaan semua pintu masuk di perbatasan kabupaten dan kota selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Jawa Barat berlangsung. Gubernur berharap selama PSBB dilaksanakan tidak ada pemudik dari Bandung Raya maupun Jabodetabek yang masuk ke daerah lain mulai Rabu ini hingga 14 hari mendatang. Jangan sampai ada orang bocor dari Bandung ke Garut karena dia juga mau mudik. Karena pemudik ini tidak hanya definisi dari zona Jakarta Raya ke desa-desa di Jawa Barat, tapi kalau di Jawa Barat biasanya zona Bandung juga adalah sumber dari pemudik. Nah ini nanti dijaga di Garutnya, dari Garut ke sini juga dijaga. Emil pun optimis dengan ketegasan TNI dan Polri, kedisiplinan masyarakat, larangan mudik yang tegas serta tes massal sebanyak 40 ribu selama PSBB menjelang lebaran penyebaran COVID-19 di Jawa Barat dapat ditekan. Dengan begitu jika dalam 14 hari PSBB terevaluasi berhasil, ada kemungkinan kegiatan ibadah berjamaah bisa dilakukan meski masih berjarak.